Sebelumnya ya, semoga kalian suka. Alasan mengapa orang-orang di benua Yuanwu dapat beradaptasi dengan sumber energi dunia, terutama karena mereka lahir di benua tersebut, sehingga mereka secara alami beradaptasi sejak dini. Begitu mereka dewasa, mereka tidak perlu menyesuaikan diri dengan sumber energi. Misalnya Shoyan tidak akan bisa beradaptasi dengan sumber energi dunia untuk jangka waktu tertentu. Kedua ranah tersebut mengandalkan keagraban seorang kultifator dengan sumber energi dunia. Memungkinkan mereka menarik sumber energi ke dalam tubuh mereka dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Ranah transformasi asal adalah budidaya doki dan sumber energi. Begitu seorang kultifator mencapai ranah pengembalian, mereka terutama akan mengolah sumber energi. Tidak mungkin tubuh manusia bisa bertumbuh selamanya. Karena jika tubuh manusia bisa terus bertumbuh, maka tidak akan ada yang namanya penuaan, penyakit, dan kematian. Meskipun doki dapat memperkuat tubuh, begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, doki dalam jumlah besar akan meledak tak peduli seberapa hebat kultifasi mereka. Tujuan mengolah sumber energi adalah untuk menyerap dan menyempurnakan sumber energi dan menggunakannya untuk memperkuat tubuh. Ini karena orang-orang telah menemukan bahwa sumber energi jauh lebih lembut dan padat daripada doki. Namun ada kekurangan yang membuat sumber energi tidak dapat dibandingkan dengan doki. Yaitu sumber energi jauh lebih tidak berusak dibandingkan doki. Untung setiap orang perlu menggunakan sumber energi setelah mencapai ranah pengembalian. Jadi para kultifator tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ada pun dodi elit, meskipun mereka masih mengolah doki, bahkan 10 dodi puncak tidak akan mampu menandingi satu ahli di ranah pengembalian. Dari sini terlihat bahwa perbedaan kultifasi bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi dengan kekuatan kultifasi seseorang. Tujuan utama berkultifasi di ranah pengembalian adalah untuk menyelaraskan tubuh dengan sumber energi dunia dan mencapai kondisi perpaduan sempurna. Langkah ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk itu diperlukan seseorang untuk memurnikan dan menyerap sumber energi dunia dan memadatkannya menjadi manik sumber energi putih di dalam tubuh. Semakin murni manik sumber energi, maka semakin baik jadinya. Khususnya adalah manik-manik sumber energi yang berwarna putih susu. Selama seseorang bisa memadatkan manik sumber energi berwarna putih susu, itu berarti masa depan seseorang tidak terbatas. Dan pasti akan ada banyak sekte super yang akan mencoba mengikat mereka. Jika hanya satu dari mereka yang mengetahuinya, mereka akan melakukan segala daya mereka untuk menghentikan semua berita dan merekrut orang tersebut. Setelah manik sumber energi berhasil dipadatkan, mencapai ranah asral luhur akan menjadi batu. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang bertahan di ranah pengembalian begitu lama hanya demi kejayaan. Mereka berharap mendapat tempat di sekte super. Begitu mereka berhasil, mereka dan klan mereka akan mencapai kejayaan yang tak tertandingi. Ranah pengembalian adalah yang paling mereka andalkan. Ranah pengembalian adalah garis pemisah antara pakar puncak dan pakar puncak sejati. Itu adalah dunia yang semua orang tinggali demi mencapai puncaknya dalam satu hari. Selanjutnya, Xiaoyan melihat beberapa penjelasan metode bodhidaya dan keterampilan bertempur. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, bahkan metode bodhidaya dan keterampilan bertempur di benua beladiri asal jauh lebih kuat daripada yang ada di benua doki. Metode bodhidaya dan keterampilan bertempur di benua beladiri asal didasarkan pada peringkat langit, bumi, mendalam, dan kuning. Ada juga tabu pangkat manusia, pangkat roh, pangkat kehendak, pangkat sain, dan pangkat suci. Setiap peringkat dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, dasar, menengah, dan lanjutan. Meski dibagi menjadi lima kategori, namun hanya ada empat kategori utama. Tabu pangkat sain bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dengan santai. Kata tabu saja sudah cukup membuat orang khawatir. Selama metode bodhidaya pangkat sain di pembangkan hingga puncaknya, kultifator akan dapat menggunakan langit dan bumi sebagai miliknya saat berkultifasi. Dengan menggunakan kekuatan langit dan bumi, kultifator akan mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Metode bodhidaya tabu peringkat suci bahkan lebih kuat. Mereka tidak hanya memiliki semua karakteristik metode bodhidaya peringkat sain, mereka bahkan lebih kuat daripada metode bodhidaya peringkat sain. Setelah metode bodhidaya tabu tingkat suci dikultifasikan hingga mencapai tahap kesuksesan besar, metode bodhidaya akan secara otomatis beredar di tubuh kultifator. Ini akan membantu kultifator berkultifasi kapan saja. Selain itu, ia juga dapat meminjam energi dunia untuk membantu pemulihan kultifator. Efeknya luar biasa kuat. Kemampuan yang menantang surga seperti itu secara alami menggerakkan banyak kultifator. Tetapi mereka pada akhirnya hanya memikirkannya di dalam hati. Ini karena metode bodhidaya peringkat sain memiliki kesalahan fatal. Itu adalah ia akan terus menyerap esensi kehidupan dari tubuh kultifator. Pada akhirnya sang penggarap akan layu dan mati karenanya. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak kultifator muda dan kuat di benua asal yang meninggal pada usia dini. Orang-orang ini secara membabi buta mengejar kenikmatan kekuatan. Pada akhirnya mereka akan bangkit karena metode bodhidaya ini. Namun mereka akan layu dan mati karena metode bodhidaya ini. Bahkan jika orang-orang ini mati, mereka akan ditolak oleh dunia. Karena siapapun yang mengolah metode bodhidaya ini akan disebut penggarap iblis. Beberapa metode bodhidaya tabu tingkat sain terlalu kejam dan sombong. Mereka dikucilkan oleh dunia. Oleh karena itu mereka yang mengembangkan metode bodhidaya tabu disebut penggarap setan. Namun ini hanya pandangan masyarakat luar saja. Di wilayah tengah, selama seseorang memiliki kekuatan, siapa yang akan peduli dengan metode kultifasi yang Anda kembangkan, kekuatan adalah fokus sebenarnya dari benua ini. Di bawah metode bodhidaya peringkat sain adalah tingkat kehendak. Seperti namanya, metode bodhidaya tingkat kehendak menggunakan rasa spiritual seseorang untuk menyatu dengan sumber energi untuk berkultifasi. Selama berkultifasi, kehendak spiritual seseorang akan dilepaskan dan menyatu dengan sumber energi langit dan bumi. Itu akan menggerakkan energi langit dan bumi dan membentuk badai energi. Menyempurnakan sumber energi mirip dengan menyempurnakan seluruh dunia. Menyebabkan seseorang merasa sangat terkejut. Sedangkan metode bodhidaya tingkat roh menggunakan fena roh bumi untuk mengolah, menyerap energi bumi, dan menggunakan energi bumi untuk menarik energi langit dan bumi. Menggunakan kedua metode pada saat yang sama, kekuatan seseorang akan melambuk ke langit. Setelah berkultifasi, aura seseorang akan menjadi kental dan kuat. Jika metode bodhidaya atribut bumi digunakan, tidak hanya hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha. Ada juga peluang tertentu untuk memanfaatkan kekuatan bumi dan memahami misteri langit dan bumi. Untuk metode bodhidaya tingkat manusia, menggunakan seluruh pribadi dengan metode bodhidaya. Dan metode bodhidaya adalah seluruh pribadi sebagai metode bodhidaya. Memanfaatkan energi langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Selain itu, metode kultifasi semacam ini tidak memerlukan banyak pemahaman dan akan langsung menyatu dengan orang tersebut. Sehingga kecepatan kultifasi seseorang menjadi sangat cepat. Sioyan sangat gembira saat melihat manfaat dari kultifasi. Sayangnya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mantra api pembakarannya untuk mencapai tahap itu. Metode bodhidaya ini tidak biasa. Hanya beberapa kemampuan tambahan yang beberapa kali lebih kuat daripada metode bodhidaya tingkat surga. Ucap Sioyan, hanya bisa menghala nafas dalam hatinya ketika dia memikirkan kemampuan misterius dari metode bodhidaya ini. Setelah metode bodhidaya adalah keterampilan Dao, sejak Sioyan melihat lapak tangan pemakan jiwa misterius yang telah diadaptasi oleh iblis api tua, Sioyan telah mengembangkan minat yang kuat pada metode bodhidaya dan keterampilan Dao dari benua asal. Selain itu, Kuyo telah memberitahu Sioyan bahwa reinkarnasi Buddha marahnya adalah keterampilan Dao tingkat manusia, yang membuat Sioyan semakin tertarik. Oleh karena itu, dia membaca dengan sangat serius. Penjelasan Dao keterampilan di buku itu kira-kira sama dengan metode bodhidaya. Untuk keterampilan peringkat Dao manusia, setelah Dao skill digunakan, sosok manusia akan muncul. Tentu saja semakin mahir Dao keterampilan, sosoknya akan semakin solid dan semakin kuat pula kekuatannya. Dengan demikian, pencipta secara alami dapat mengendalikannya seperti ikan di air. Untuk keterampilan Dao tingkat roh, setelah digunakan, energi langit dan bumi akan digunakan untuk memperkuat keterampilan Dao. Semakin lama Dao keterampilan roh digunakan, semakin banyak energi langit dan bumi yang diserap dan semakin kuat jadinya. Untuk Dao keterampilan tingkat kehendak adalah kombinasi keterampilan sumber energi dan peringkat roh. Keduanya saling melengkapi. Sumber energi terutama menyerang tubuh fisik sementara keterampilan Dao, peringkat roh, membebardir jiwa. Langsung mencapai sumber Dao keterampilan. Kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar dan kekuatannya mampu menghancurkan tubuh dan jiwa seseorang. Itu bisa dibilang menakutkan. Misalnya telapak tangan pemakaian jiwa yang ditampilkan oleh iblis api tua sebelumnya adalah teknik Dao tingkat kehendak. Bahkan Yuan Qing sempat terguncang hingga dia menjadi linglung saat itu. Hal ini mengakibatkan Xiaoyan tidak mengetahui tingkat teknik Dao itu. Namun jika dilihat dari situasi Yuan Qing saat itu, teknik Dao tingkat kehendak bukanlah sesuatu yang bisa mereka peroleh dengan mudah. Mata Xiaoyan berbinar saat ini. Ini adalah harta karun yang sudah didapat. Jika dia bisa merebutnya dari tangan iblis api tua, itu sudah cukup untuk digunakan sebagai kartu truf. Sedangkan untuk keterampilan Dao peringkat Sain, setelah keterampilan Dao peringkat Sain digunakan, dunia akan bergetar. Gunung dan sungai akan runtuh. Dan semua makhluk hidup akan ketakutan. Ketika digunakan, dunia akan menjadi satu dengannya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari keterampilan Dao peringkat Sain. Kekuatannya bisa membakar langit dan merebus laut. Menghancurkan semua makhluk hidup. Dikatakan mampu memadamkan dunia ketika keterampilan Dao peringkat Sain digunakan. Hal ini membuat Xiaoyan mendecahkan bibirnya. Itu hanya keterampilan Dao. Namun mampu membuat dunia merasa takut. Dia benar-benar tidak tahu betapa kuatnya keterampilan Dao peringkat Sain. Yang terakhir adalah peringkat suci. Halaman ini independent dan tidak seperti beberapa halaman lainnya yang digabungkan. Pembukaan halaman itu adalah kata merah cerah yang ditekankan dengan cara yang sangat serius. Menyebabkan ekspresi Xiaoyan langsung menjadi serius. Keterampilan Dao tingkat suci bahkan lebih kuat daripada Sain. Ia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika digunakan oleh ahli super, bahkan eksistensi dengan level yang sama akan langsung terbunuh. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika pengguna bertemu dengan eksistensi yang satu tingkat lebih tinggi dari pengguna. Pengguna masih dapat membunuh mereka. Skenario terburuknya adalah pengguna akan terluka parah dan diambang kematian. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam kata-kata ini. Mereka benar-benar tegas dan tegas. Menyebabkan Xiaoyan menghirup udara dingin. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dan dia baru pulih setelah beberapa saat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa doa keterampilan bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Lalu apa yang akan terjadi jika skill itu digunakan oleh eksistensi yang kuat? Xiaoyan tidak berani membayangkan. Dia hanya bisa mencari penginapan setelah dia selesai membaca. Sesaat kemudian Xiaoyan berdiri di depan sebuah penginapan bernama Gedung Seribu Berkah. Dia tersenyum sedikit dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, dia melirik ke lantai pertama yang ramai. Dan tersenyum lagi sebelum berjalan ke lantai dua. Begitu dia sampai di lantai dua, Xiaoyan melihat meja tamu di depan jendela dan berjalan mendekat. Begitu Xiaoyan duduk, seorang pelayan berlari sambil tersenyum dan bertanya padanya. Tuan, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda pesan? Ucap pelayan itu. Xiaoyan memesan beberapa hidangan dan duduk menunggu. Namun tidak lama setelah Xiaoyan duduk, dua orang menaiki tangga menuju lantai dua. Itu adalah seorang pria dan wanita muda. Pria itu memiliki wajah yang tampan dan rambut hitamnya disampirkan dengan santai di bahunya. Dia benar-benar terlihat seperti pria tampan. Tapi sejak kelicikan di antara alisnya menghancurkan aura heroik yang dia pancarkan. Dia mengenakan pakaian hijau dengan benang emas terjalin di lengan bajunya. Samar-samar membentuk ular piton emas raksasa. Selain itu, pria berpakaian hijau itu secara tidak sengaja mengayunkan ular piton tersebut. Membuatnya tampak seolah-olah ular piton emas raksasa itu hidup. Itu memancarkan cahaya keemasan iblis yang membuatnya tampak sangat mistis. Pria berpakaian hijau itu memegang kipas giyok di tangannya. Kipas giyok itu seluruhnya berwarna hijau dan dibungkus dengan emas. Sementara wanita itu mengenakan pakaian seputih salju. Pipinya cantik dan rambut ungunya mencapai pinggangnya. Dia dihiasi dengan emas dan perak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia terlihat sangat lembut dan manja. Pada pandangan pertama, seseorang akan memiliki keinginan untuk melindunginya dari lubuk hati yang paling dalam. Namun ekspresi manja yang terlihat di wajahnya membuat perasaan awalnya menyenangkan menjadi agak membosankan. Tapi hal tersebut tidak mempengaruhi pendapat orang-orang yang ada di penginapan tersebut. Keduanya naik ke lantai dua. Hampir semua orang kecuali sioyan memandang mereka berdua dengan mata berbintang. Mata mereka penuh rasa iri dan pemujaan. Keduanya tidak peduli sama sekali. Wajah mereka penuh kesombongan dengan hidung mereka terangkat. Mata mereka tidak melihat ke depan saat mereka berjalan langsung ke meja tamu tempat sioyan berada. Saat mereka berdua berjalan menuju meja tamu, mata pria teduh yang sedikit tertutup itu tiba-tiba terbuka. Dia sedikit mengernyit dan dengan marah menatap sioyan. Yang sedang makan di depannya dengan wajah acu-ta'acu. Wanita muda dan cantik itu juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Kipas berwarna hijau giyok di tangan pria itu ditutup dengan keras. Tangannya menyilangkan dada sambil menatap sioyan dengan marah dan berkata, Hmm, dari mana asal bocah liar ini? Taukah kamu kalau meja ini khusus digunakan oleh rongmai dan tuan muda ini? Cepat menyingkir. Kalau tidak, jangan salahkan tuan muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Saat dia bicara, dia melambaikan kipas hijau giyok di tangannya dan membukanya sekali lagi. Itu mengeluarkan gelombang suara berderit yang menyebabkan orang-orang merasa sangat jengkel. Namun saat suara ini dikeluarkan, ekspresi semua orang di penginapan berubah. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah hitam dan keriput muncul di belakang pemuda itu pada waktu yang tidak diketahui. Sioyan tidak peduli dengan kata-kata pemuda itu. Dia terus memakan lauk pauk yang ada di piringnya. Ini tidak berarti sioyan telah menunjukkan kebaikan padanya. Itu sepenuhnya karena sioyan telah mempelajari banyak hal baru hari ini dan cukup bahagia di hatinya. Karena itu, dia tidak ingin bertengkar dengan pria ini. Di mata sioyan, pria ini hanyalah keberadaan seperti semut. Bahkan lelaki tua berpakaian hitam di belakangnya hanyalah dozong bintang dua. Apa yang perlu dikhawatirkan? Namun pria itu tidak berpikir seperti itu di dalam hatinya. Ketika dia melihat sioyan bertingkah seperti ini, dia merasa sangat tidak senang di hatinya. Ekspresi wajahnya juga sangat jelek dan suram. Dia melambaikan kipas hijau giyok di tangannya dan tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba bergerak. Dia menyerang secara eksplosif ke arah sioyan sambil tanpa sadar berkata sambil tersenyum dingin. Kau tidak bisa menyalahkanku yang tua atas kematianmu hari ini. Siapa yang memintamu untuk memprovokasi tuan mudaku? Karena kau sudah membuat marah tuan mudaku. Aku akan menggunakan darah segarmu untuk melenyapkan amarah tuan mudaku. Pria berpakaian hijau itu tertawa terbahag-bahag saat melihat ini. Dia menghadap lelaki tua berpakaian hitam yang sedang menyerbu ke arah sioyan dan berkata, Ingat! Pena tuamu, ingatlah untuk tidak mengotori meja. Kalau tidak, tuan muda dan adik perempuan ini tidak akan bisa makan dengan benar. Orang tua berpakaian hitam itu sedikit mengangguk. Tinjunya menghantam kepala sioyan. Bang! Suara terhadam dari tinju yang bertabrakan dengan telapak tangan terdengar. Tinju kurus lelaki tua berpakaian hitam itu terhalang oleh telapak tangan putih. Tinju itu berhenti di sisi kepala sioyan dan tidak mampu maju lagi satu incipun. Ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu berubah. Sioyan mendorong dengan telapak tangannya. Dorongan yang tampaknya lembut itu menyebabkan lelaki tua berpakaian hitam bertabrakan dengan pilar penginapan. Meski dia tidak memuntahkan darah, ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi lebih serius. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat sioyan seolah-olah dia sedang melihat iblis. Itu sangat mengerikan. Di dalam penginapan, wajah lelaki tua berpakaian hitam itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah sioyan yang masih makan. Putir-putir keringan dingin berulang kali keluar dari keningnya. Hatinya berulang kali memikirkan kekuatan serangan dari sioyan tadi untuk menebak kekuatan sioyan. Setelah beberapa nafas, lelaki tua berpakaian hitam itu juga secara kasar menebak kekuatan sioyan. Oleh karena itu, dia berpikir dalam hatinya. Melihat kekuatan serangan dari orang ini tadi, kekuatan orang ini seharusnya berada di antara dosong bintang tujuh dan bintang delapan. Kekuatan orang ini sangat hebat dan bakatnya luar biasa. Pasti ada vaksian saat kuat yang mendukungnya. Dari belakang, sepertinya orang ini jelas bukan seorang bisa yang dikalahkan dengan kekerasan. Aku harus mencoba yang terbaik untuk berhubungan baik dengannya. Kalau tidak, jika aku akhirnya menyinggung vaksian yang tidak bisa disentuh oleh klan Wuku, klan Wuku akan selesai. Huh, kali ini tuan muda benar-benar mendapat masalah besar. Begitu kami kembali, saya pasti akan meminta kepala klan untuk mendisiplinkannya dengan baik, ucap lelaki tua itu. Tiba-tiba tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba menyerbu ke depan. Dia menyerang antara pria berpakaian hijau dan gadis itu. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, tangannya mencengkeram erat pergilangan tangan mereka. Tubuhnya bergerak dan keluar dari penginapan. Xiaoyan tidak bergerak, seolah-olah dia mengizinkan mereka pergi. Namun saat mereka bertiga hendak memasuki tangga, tiba-tiba terdengar suara tawa lembut dari lantai dua penginapan. Orang bisa melihat bahwa Xiaoyan yang semula sedang makan lauk pahuk sudah berdiri. Tangannya diletakkan di belakangnya saat dia melihat mereka bertiga sambil tersenyum. Setelah itu dia dengan lembut membuka mulutnya dan berkata, Kalian bertiga baru saja tiba. Kenapa kalian buru-buru pergi? Karena aku sudah menghabiskan lauk pahuk di piringku. Kenapa aku tidak menterakter kalian bertiga beberapa hidangan utama? Ucap Xiaoyan. Nada suara Xiaoyan sangat lembut ketika dia berbicara. Seolah-olah dia benar-benar mengundang lelaki tua berpakaian hitam dan dua orang lainnya. Namun lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Jika lauk pahuknya sudah habis, bukankah hidangan utamanya akan menjadi milik mereka? Kaki lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba bertambah cepat. Dia ingin meninggalkan penginapan sebelum Xiaoyan bertindak. Tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu baru saja bergerak ketika dia langsung berhenti. Kedua matanya kaget saat dia menolong untuk melihat Xiaoyan. Saat dia hendak turun, lelaki tua berpakaian hitam itu terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak bisa bergerak. Xiaoyan sebaliknya berjalan menuju mereka bertiga selangkah demi selangkah. Sebagai perbandingan, lelaki tua berpakaian hitam itu jelas berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada dua orang di sampingnya. Pria berpakaian hijau dan gadis di sampingnya ketakutan oleh tekanan spiritual Xiaoyan sampai mereka kehilangan kesadaran. Xiaoyan di sisi lain hanya menatap lelaki tua berpakaian hitam itu di tempatnya. Pria tua berpakaian hitam itu sepertinya menyadari bahwa yang direncanakan Xiaoyan untuk dilakukan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual dalam pikirannya melonjak dan menghantam alis dua orang di sampingnya. Pria dan wanita itu akhirnya terbangun di bawah situasi putus asa dari pak tua berkostum hitam. Saat mereka terbangun, pak tua berkostum hitam mengayunkan lengannya dan melemparkan mereka berdua keluar jendela. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke pria berpakaian hijau. Tuan muda pertama, cepat kembali ke klan dan beritahu pemimpin klan tentang masalah ini. Anda harus memberitahu pemimpin klan bahwa vaksin di belakang orang ini sangat kuat. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berteman dengannya dan tidak boleh menjadi musuh dengan dia. Jika tidak, klan pasti akan menimbulkan bencana besar. Ingat, kata-kata terakhir lelaki tua berpakaian hitam itu mengandung perasaan yang tragis. Menyebabkan Xiaoyan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia telah menyinggung seseorang, namun dia tetap merasa bahwa dia adalah seorang pahlawan. Saat ini semua orang di lantai 2 segera terbangun. Pada saat ini semua orang di lantai 2 penginapan langsung menyadari. Bagaimana orang ini mencari kematiannya sendiri? Dia jelas seseorang jenius mutlak. Kekuatannya sudah mencapai kelas douzong di usia yang begitu muda. Kalau begitu, dia pasti akan menjadi ahli mutlak yang akan mengejutkan dunia. Dia bahkan mungkin menjadi legenda suatu hari nanti. Namun klan Wu tidak hanya ingin menjilat orang seperti itu, tetapi juga ingin membunuhnya. Klan Wu ini benar-benar sangat bodoh. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikuti terus kelanjutan versi 2-nya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.